Halo para tetua pecinta battle truly heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian yang udah adalah seharian beraktivitas, udah siap kancut dengan perjalanan mangoyan, gue ilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan leluhur generasi kedua. Pada saat ini leluhur generasi kedua berkata kepada Xiaoyan bahwa meskipun jantung api ini kuat, tetapi Xiaoyan harus tahu bahwa segala sesuatunya memiliki pro dan kontra yang tidak relevan. Jika suatu saat ketika Xiaoyan tidak lagi dapat mengendalikan jantung api maka akan ada konsekuensi yang dapat Xiaoyan tanggung. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun bingung dan pada saat ini tanpa sadar bertanya apa yang dimaksud oleh leluhur. Leluhur generasi kedua pun segera menjelaskan bahwa kemampuan dari bayan atau jantung api putih memainkan peran mutlak dalam mengendalikan medan pertempuran. Tetapi Xiaoyan mungkin belum menyadari bahwa setiap kali Xiaoyan menggunakan bayan, jiwa Xiaoyan sebenarnya terjatuh pada titik terlemahnya. Xiaoyan yang masih sedikit bingung pada saat ini segera memeriksa apakah Xiaoyan pernah merasakannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur generasi kedua kembali bertanya pernahkah Xiaoyan merasakan jantung api menggila. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini segera kembali mengenang momen di mana ia menyerahkan tubuhnya kepada jantung api putih. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan belum pernah melihat jantung api putih menggila. Mendengar hal tersebut leluhur generasi kedua pun mengangguk dan berkata bahwa sepertinya Xiaoyan selalu membiarkannya mengendalikan Xiaoyan ketika Xiaoyan tersadar. Tetapi begitu Xiaoyan kehilangan kesadaran maka jantung api akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Apakah Xiaoyan pada saat ini ingin mencoba dan hal ini akan dianggap sebagai ujian bagi Xiaoyan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Xiaoyan lanjut berkata tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak keberatan. Xiaoyan juga pada saat ini melihat ketulusan yang bisa dirasakan dari leluhur generasi kedua. Semua leluhur benar-benar dengan tulus mengajari Xiaoyan mengenai kemampuan dari jantung api putih. Oleh karena itu tidak peduli apapun metode yang mereka ajarkan kepada Xiaoyan, mereka tentu saja tidak akan menyakiti Xiaoyan. Justru hal inilah yang pada akhirnya akan membuat Xiaoyan semakin bisa mengenali jantung api putih. Di sisi lain melihat Xiaoyan yang mengangguk pada saat ini leluhur generasi kedua pun lanjut menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan harus membenamkan dirinya dalam pikiran Xiaoyan dan berikan kendali penuh kepada bayan. Pada saat itu Xiaoyan akan memasuki dunia yang dimiliki oleh jantung api putih. Jika Xiaoyan tidak bisa bangun sendiri setelah beberapa saat maka ia akan membantu Xiaoyan keluar. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa keluar sendiri. Hal itu dikarenakan jika Xiaoyan terjatuh ke dalam situasi seperti ini di masa depan. Tidak akan ada yang bisa membantu Xiaoyan. Jika saat itu tiba maka Xiaoyan benar-benar akan kehilangan semua alasannya untuk hidup. Jantung api putih juga benar-benar akan mengendalikan tubuh Xiaoyan dan menjadi tuan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan pada saat ini segera memenjamkan matanya. Fikiran Xiaoyan benar-benar kosong hingga pada akhirnya kesadaran Xiaoyan benar-benar hilang. Xiaoyan seolah-olah tertidur lelap setelah mabuk berat dan ketika Xiaoyan kembali membuka matanya. Xiaoyan pada saat ini datang ke dunia dari bayan yang disebutkan oleh leluhur generasi kedua. Dunia api putih ini benar-benar terlihat luas sejauh mata Xiaoyan memandang. Tetapi tempat ini tidak sepi dan banyak sosok tinggi dan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri dan pada saat ini terlihat pergi ke kejauhan dengan pergerakan lambat. Sosok-sosok hitam ini memiliki tinggi yang bervariasi. Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa mereka tampak seperti makhluk hidup karena mereka bergerak. Sementara itu di sisi lain sosok tinggi yang paling dekat dengan Xiaoyan perlahan berbalik. Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan sepasang mata putih yang menyala dan langkah kakinya sedikit berhenti. Xiaoyan pun menatap ke arah sosok tersebut yang seolah-olah pada saat ini sedang menunggu Xiaoyan. Xiaoyan pun merasakan adanya sesuatu yang salah dan Xiaoyan segera menundukkan kelapanya. Xiaoyan seketika terkejut setelah menyadari bahwa Xiaoyan juga merupakan salah satu dari sosok hitam tinggi ini. Sementara itu di kejauhan pada saat ini bayangan hitam di depan memandang ke arah Xiaoyan dan mengeluarkan raungan pelan. Meskipun kata-katanya tidak bisa dimengerti tetapi Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya bayangan hitam ini ingin Xiaoyan mengikutinya. Xiaoyan pun sangat bingung tetapi pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menuruti sosok bayangan tersebut. Dunia bayan ini benar-benar sangat misterius bagi Xiaoyan. Sosok yang tidak ada habisnya di hadapan Xiaoyan pada saat ini masih terus bergerak maju dengan tujuan yang tidak diketahui. Xiaoyan yang mengikuti pergerakan mereka pun pada saat ini segera mengamati sekeliling. Perlahan-lahan Xiaoyan menyadari bahwa ia berjalan semakin lambat. Xiaoyan pun merasakan adanya sesuatu di bawah dan Xiaoyan kembali menundukkan kelapanya. Xiaoyan melihat ada banyak lengan yang terentang di bawah kakinya dan terus-menerus meraih Xiaoyan. Xiaoyan dengan melambatnya Xiaoyan ini bayangan hitam di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini semakin menjauhi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini merasa sangat panik dan Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari genggaman dari tangan-tangan ini. Selama bertahun-tahun Xiaoyan yang selalu tampil tenang pada saat ini benar-benar terlihat panik. Kepanikan ini juga pada akhirnya membuat Xiaoyan semakin cepat tenggelam seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari tubuh. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar memasuki kegelapan. Tetapi pada saat yang bersamaan, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kegelapan dan meraih Xiaoyan. Saat berikutnya Xiaoyan bangun pada akhirnya Xiaoyan melihat beberapa leluhur yang berada di hadapannya. Xiaoyan terkejut karena beberapa leluhur juga pada saat ini sedang menahan Xiaoyan. Api putih juga pada saat ini menyebar di sekitar menghancurkan beberapa area. Xiaoyan juga merasakan kelelahan yang sangat kuat menyapu dirinya. Rasa sakit yang membakar jiwa juga pada saat ini dapat dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan yang dipenuhi dengan kebingungan pada akhirnya bertanya apakah yang terjadi. Menanggapi hal tersebut leluhur generasi kedua pun berkata perlahan bahwa saat Xiaoyan kehilangan kesadaran, Baian mungkin juga telah kehilangan rasionalitasnya. Dapat dikatakan pada saat sebelumnya baik Xiaoyan maupun Baian pada akhirnya lepas kendali. Selain itu izinkan ia mengetahui apa yang Xiaoyan lihat di dunia jantung api putih. Xiaoyan pada akhirnya menceritakan semua yang Xiaoyan alami dan ekspresi wajah beberapa leluhur pada saat ini seketika berubah. Leluhur generasi kedua pun pada akhirnya bergumam bagaimana ini mungkin. Menurut apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini sosok-sosok hitam itu seharusnya adalah leluhur. Leluhur generasi kedua pun bertanya kepada leluhur lainnya apakah mereka mengalami apa yang dialami oleh Xiaoyan. Beberapa leluhur pada saat ini menggelengkan kelapa mereka dan terlihat sedikit kebingungan. Beberapa leluhur pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu. Sementara itu leluhur generasi kedua pada saat ini segera berkata bahwa ini benar-benar sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah generasi kesembilan juga akan menjadi leluhur. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa semakin bingung. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah yang pada saat ini dimaksud oleh leluhur. Leluhur generasi kedua pun segera berkata bahwa kata leluhur yang ia maksud pada saat ini merujuk pada sesuatu. Lalu dikatakan bahwa leluhur yang dimaksud ini adalah orang yang telah membuka dunia. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan merasakan sedikit adanya perasaan luar binasa. Xiaoyan pun bertanya di dalam hatinya mungkinkah yang mulia yang pernah membuka dunia ini. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tersungguhnya tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Yang Xiaoyan pada saat ini perhatikan adalah apakah Xiaoyan telah berhasil atau tidak. Xiaoyan pun segera bertanya apakah ujian dari leluhur sudah selesai. Leluhur generasi kedua pun mengangguk dan pada saat ini kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia lupa memberitahu Xiaoyan meskipun Xiaoyan dan Bayan sama-sama kehilangan akal. Dalam waktu singkat ini mereka berdua benar-benar cocok satu sama lain. Itu adalah kecocokan jiwa dan Xiaoyan akan merasakan sesuatu di masa depan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan sedikit merasa lega. Xiaoyan menyadari apa yang dimaksud oleh leluhur dari generasi kedua dan pada saat ini Xiaoyan dengan hati-hati merasakan jantung api putih di tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini memang merasakan adanya hubungan yang tidak bisa difahami. Xiaoyan bahkan bisa merasakan emosi dari Bayan dengan cara yang halus. Xiaoyan pada akhirnya segera menanggukkan tangannya kepada leluhur dari generasi kedua. Di sisi lain leluhur generasi kedua pada saat ini kembali berkata bahwa selain hal tersebut. Ia juga akan memberi Xiaoyan tiga sinar aura Bayan. Ini akan memungkinkan Xiaoyan meledakan kekuatan penuh dari Bayan tanpa jatuh ke dunia Bayan. Jika Xiaoyan pernah jatuh ke dunia Bayan maka Xiaoyan hanya harus mengingat untuk menjaga hatinya. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar sosok dari generasi kedua pun seketika melambaikan tangannya. Tiga helai aura Bayan pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun tanpa ragu-ragu segera membuka mulutnya untuk menerima hadiah tersebut. Xiaoyan pun lanjut kembali mengucapkan terima kasih kepada leluhur generasi kedua. Leluhur generasi kedua pun menganggukkan kelapaknya dan pada saat ini segera memerintahkan Xiaoyan untuk bertemu dengan leluhur generasi pertama. Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya dan dengan diantar oleh para leluhur. Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas menuju ke tempat dari leluhur generasi pertama. Pada saat ini di sebuah aula terdengar banyak pertempuran yang terjadi. Serangkaian raungan datang dari aula utama leluhur generasi pertama. Terlihat pada saat ini beberapa bayangan menyerang ke arah leluhur generasi pertama. Bayangan-bayangan ini terlihat persis sama dengan bayangan dari leluhur generasi pertama. Pertempuran di antara mereka pada saat ini segera terjadi dengan beberapa bayangan yang pada akhirnya berhasil dihancurkan. Hanya tersisa leluhur generasi pertama yang pada saat ini melayang di atas langit. Xiaoyan yang pada saat ini baru saja datang dan menyaksikan hal tersebut pun terlihat sedikit kagum. Xiaoyan pun segera menanggukkan tangannya dan memberi penghormatan kepada leluhur generasi pertama. Leluhur generasi pertama pun pada saat ini segera perlahan turun dan mendekati Xiaoyan. Sosoknya juga melihat beberapa leluhur lainnya dan ketika matanya kembali tertuju kepada Xiaoyan, matanya terlihat jauh lebih dingin. Leluhur generasi pertama pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ujian yang akan dia berikan kepada Xiaoyan sangat sederhana. Jika Xiaoyan bisa mengalahkan leluhur generasi pertama maka Xiaoyan akan dianggap lulus. Jika Xiaoyan tidak dapat mengalahkan leluhur generasi pertama maka Xiaoyan akan selalu berada di alam Dewa Api ini. Setelah selesai berbicara tanpa banyak basa-basi lagi, leluhur generasi pertama pun melancarkan serangan kepada Xiaoyan. Kecepatan reaksi Xiaoyan juga pada saat ini sangat cepat dan Xiaoyan dengan cepat menghindari serangan dari leluhur generasi pertama. Xiaoyan pada saat ini tidak perlu lagi bertanya apapun karena peraturan serta ujian dari leluhur generasi pertama ini sudah sangat jelas. Keduanya pada akhirnya sama-sama terjalin dalam pertempuran dan keduanya menggunakan lebih banyak keterampilan tempur dan kecepatan reaksi. Keduanya sangat cepat dan mereka pada saat ini benar-benar terlihat seperti kilatan yang saling berhantaman. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama ratusan meronde dan kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama terbang mundur. Leluhur generasi pertama pada saat ini tidak terlihat terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata dengan dingin bahwa ia hanya menggunakan kekuatannya sebanyak 20%. Namun dengan hal itu saja Xiaoyan pada saat ini masih jauh dari bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara apapun. Xiaoyan mengambil inisiatif untuk kembali melakukan serangan. Tinju Xiaoyan lebih cepat daripada sebelumnya dan keduanya pada saat ini kembali terjerat dalam pergulatan. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar terlihat seimbang dengan jual beli serangan. Melihat hal ini para leluhur juga seketika menyadari ada sesuatu yang salah. Leluhur generasi ketiga pada saat ini segera tanpa sadar bertanya. Sepertinya gaya bertarung bocah ini sama persis dengan leluhur generasi pertama. Leluhur generasi kedua pun menganggukkan kelapanya. Tetapi saat berikutnya sosoknya seketika tersadar dan mulai lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa jika diperhatikan lebih dekat terlihat bahwa bocah ini sedang belajar sambil bertarung. Ia menghafal trik-trik dari leluhur generasi pertama dan dengan mulus menerapkannya pada pertempuran sebenarnya. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya semua leluhur pada saat ini sama-sama mengangguk. Leluhur generasi kelima pada saat ini lanjut menggelengkan kelapanya. Ia merasa ada yang salah dari leluhur generasi pertama dan berkata bahwa leluhur generasi pertama dikatakan memiliki kekuatan bertarung yang luar binasa. Meskipun ia pada saat ini hanya secercah jiwa. Namun kondisi ini benar-benar tidak mengurangi sedikitpun kekuatan yang ia miliki. Oleh karena itu ia khawatir pada saat ini akan sangat sulit bagi bocah tersebut untuk mengalahkan leluhur generasi pertama. Leluhur generasi kedua pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mungkin pada saat ini leluhur generasi pertama hanya ingin membiarkan bocah ini menampilkan kekuatan penuhnya. Tetapi meskipun begitu tidak menutup kemungkinan pada saat ini ia hanya ingin menghilangkan rasa bosannya. Semua leluhur pun kembali mengangguk dan pada saat ini kembali fokus pada pertempuran di antara Xiaoyan melakukan leluhur generasi pertama. Di tengah-tengah benturan ini Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada leluhur generasi pertama. Xiaoyan menjelaskan bahwa leluhur pada saat ini tidak perlu menahan diri. Terlebih lagi Xiaoyan juga hanya menggunakan 20% kekuatannya. Mendengar hal tersebut leluhur generasi pertama pun sedikit tersenyum. Leluhur generasi pertama lanjut berkata kepada Xiaoyan. Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara omong kosong. Pertempuran di antara keduanya pada akhirnya kembali meningkat dengan intensitas yang tak terbayangkan. Keduanya pada saat ini benar-benar saling menghancurkan. Di tengah-tengah pertempuran Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengalahkan leluhur generasi pertama. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berinisiatif untuk menggunakan kekuatan dari jantung api putih. Xiaoyan berpikir bahwa bagaimanapun jantung api putih telah mengenali sosok dari semua leluhur. Dengan begitu ia juga pasti akan mengetahui kelemahan dari leluhur generasi pertama. Xiaoyan pada akhirnya memantapkan dirinya dan pada saat ini segera menyerahkan tubuhnya kepada Bayan. Bayan pun segera mengendalikan tubuh dari Xiaoyan dan pada saat ini berhadapan dengan leluhur generasi pertama. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini leluhur generasi pertama pun sedikit terjekut. Meskipun ia juga pada saat ini memiliki jantung api putih. Namun bagaimanapun Xiaoyan adalah pemilik asli dari jantung api putih tersebut. Oleh karena itu pada saat ini tidak peduli seberapa kuat ia mencoba dengan menggunakan api putih. Ia tidak akan bisa menang berhadapan dengan jantung api putih yang sesungguhnya. Pada akhirnya begitu Bayan mengendalikan tubuh Xiaoyan sosoknya tanpa basa-basi segera menyerang. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya terlihat semakin condong. Leluhur generasi pertama benar-benar tidak bisa berkutik menghadapi serangan-serangan dari Bayan. Pada akhirnya sosoknya benar-benar terlempar mundur dan benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini segera menarik Bayan karena takut ia akan mengambil tindakan yang lebih jauh. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas setelah berhasil mengalahkan leluhur generasi pertama. Xiaoyan pada akhirnya lanjut menangkupkan tangannya kepada leluhur generasi pertama yang mulai berdiri. Leluhur generasi pertama pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa itu benar-benar lumayan. Perasaan dipukuli seperti ini benar-benar terasa nikmat karena ia sudah lama tidak merasakannya. Xiaoyan pun sedikit terkejut menatap ke arah mata leluhur generasi pertama yang dipenuhi dengan cahaya. Tampak terlihat dari wajah leluhur generasi pertama tampaknya ia pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Leluhur generasi pertama juga pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah berhasil menang. Tetapi sesungguhnya ia benar-benar berencana untuk melawan Xiaoyan hingga ke 30 ribu ronde. Xiaoyan pada saat ini sedikit terlihat lesu karena Xiaoyan sesungguhnya tidak memiliki banyak waktu. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini meminta maaf kepada leluhur. Xiaoyan khawatir ia tidak memiliki banyak waktu untuk bertarung dengan leluhur. Tetapi leluhur jangan khawatir karena ketika Xiaoyan datang kembali mereka akan bisa melakukan pertempuran. Terlebih lagi selama periode waktu ini leluhur juga bisa bersenang-senang dengan leluhur lainnya. Leluhur generasi pertama pun hanya bisa menghala nafas dan bergumam bahwa itu sungguh sangat disayangkan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini telah dianggap sukses melewati ujiannya. Sesungguhnya ada banyak yang ingin ia warisi kepada Xiaoyan tetapi ia tidak ingat banyak sekarang. Ia hanya bisa memberi Xiaoyan beberapa yang pada saat ini terukir di esensi jiwanya yang tertinggal. Mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur generasi pertama beberapa leluhur tiba-tiba menjadi bersemangat. Leluhur generasi ketiga pada saat ini tanpa sadar berkata bahwa ia mendengar generasi pertama ini memiliki keterampilan rahasia. Mungkinkah pada saat ini ia ingin mengajarkan keterampilan rahasia tersebut kepada bocah ini? Leluhur generasi kedua pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa sepertinya keterampilan tersebut disebut dengan formasi raja roh tak tergoyahkan. Leluhur generasi keempat juga pada saat ini membenarkan dan berkata memang itu namanya. Ia juga pernah mendengar bahwa leluhur generasi pertama pernah menggunakan formasi ini untuk menghabisi ruang berukuran sedang. Sementara itu di sisi lain, leluhur generasi pertama pada saat ini melampaikan lengan baju dan jubahnya. Sosoknya juga perlahan berkata agar Xiaoyan melihat hal ini. Metode ini memiliki nama formasi raja roh tak tergoyahkan. Xiaoyan bisa melepaskan kekuatan bayan sepenuhnya dan membuat kekuatan ini tidak terbatas. Xiaoyan pun menyipitkan matanya menatap ke arah leluhur generasi pertama yang pada saat ini tergantung di atas langit. Bersamaan dengan hal tersebut, leluhur generasi kedua pun membuka matanya dan dunia langsung dipenuhi dengan cahaya berwarna putih. Semua area pada saat ini terbungkus dalam api putih dan semua makhluk hidup benar-benar tertahan. Jiwa dan raga mereka pada saat ini benar-benar telah dikosongkan seluruhnya. Dunia, waktu, dan ruang pada saat ini seolah-olah berada di bawah kilatan api putih. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini benar-benar melonjak hingga ke tahap yang sangat ekstrim. Sesaat kemudian pada saat ini seketika area sekitar berubah menjadi kegelapan. Kegelapan Kegelapan ini seketika benar-benar membuat tenggelam jiwa dan raga. Banyak ledakan pada akhirnya segera terjadi dan Xiaoyan bisa melihat ada kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Langit pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang tak berdosa yang terlihat merata. Hanya dalam waktu singkat tampaknya ruang yang telah ditutupi oleh api putih benar-benar telah dimusnahkan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya adegan di hadapan Xiaoyan pun seketika berubah bersamaan dengan leluhur generasi pertama yang mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa metode ini sangat kuat dan bisa meledakan dunia. Ini menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Bayan tetapi kerugiannya juga sangat besar. Setelah digunakan maka Bayan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Oleh karena itu selama jangka waktu ini Bayan tidak akan bisa digunakan oleh Xiaoyan di dalam pertempuran. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengangkat tangannya dan mengerahkan ujung jarinya dan cahaya biru langsung melesat ke antara alis Xiaoyan. Semua informasi tentang raja roh tak tergoyakan ini pun seketika dituangkan langsung ke dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika memahami bahwa formasi raja roh tak tergoyakan ini mungkin adalah keterampilan bertarung Bayan yang dapat digunakan secara ekstrim. Ia benar-benar memiliki sifat yang mematikan dan luar binasa. Keterampilan bertarung semacam ini tidak diragukan lagi akan menjadi kartu truk terkuat yang dimiliki oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, mengingat efeknya Xiaoyan tidak bisa sembarangan menggunakan teknik ini. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini lelur generasi pertama segera berkata bahwa hanya itu yang bisa ia berikan kepada Xiaoyan. Bagaimanapun ia hanyalah secercah jiwa, tetapi meskipun begitu, ini adalah keahlian unik yang ia miliki. Xiaoyan juga harus mengingat janjinya bahwa ketika Xiaoyan memiliki waktu luang Xiaoyan akan kembali ke tempat ini. Xiaoyan harus mengingat bahwa ia akan bertempur bersama dengan leluhur generasi pertama sebanyak 30 ribu ronde. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menanggukkan tinjunya sambil mengucapkan terima kasih. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan adanya panggilan dari luar. Xiaoyan telah berada di alam dewa api selama beberapa waktu dan waktu di alam dewa api ini jauh lebih cepat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan berpikir ada sesuatu yang salah dengan seseorang yang pada saat ini memanggil Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera berpamitan dengan para leluhur dan tanpa basa-basi segera kembali ke tubuh aslinya. Begitu Xiaoyan membuka matanya, Xiaoyan pada saat ini bisa mendengar panggilan lembut dari Ding Yue. Xiaoyan pada akhirnya segera keluar dan Xiaoyan segera menyadari bahwa kecepatan dari Bahtera telah melambat. Apa yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan adalah tempat dengan pemandangan yang luar binasa. Selain itu ada juga banyak suara angin yang disebabkan oleh banyaknya orang yang berseliweran. Kulin dan yang lainnya juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang baru saja keluar. Mereka juga pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa tidak lama lagi mereka akan segera sampai di tempat rahasia 10.000 iblis. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir dengan banyaknya orang tentu saja akan ada banyak orang kuat di sekitar sini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada mereka apakah ada orang yang lebih kuat dari mereka di dunia monster. Chang Sui pun segera berkata bahwa tentu saja ada orang yang lebih kuat di antara mereka. Selain itu ada juga banyak orang luar di alam 10.000 iblis yang bahkan jauh lebih kuat. Xiaoyan kembali menganggukkan kelapanya dan pada saat ini lanjut bertanya kepada mereka. Xiaoyan bertanya bukankah mereka semua berasal dari istana iblis leluhur? Bolehkah Xiaoyan pada saat ini mengetahui apakah kekuatan orang terkuat yang berada di istana iblis leluhur? Chang Sui pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dikatakan ada beberapa leluhur yang telah mencapai tingkat dogat bintang 6. Namun mereka telah lapang mengasingkan diri dan tidak ada yang pernah melihat mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit kagum. Bagaimanapun alam 10.000 iblis ini merupakan alam tingkat sedang. Tanpa diduga mereka benar-benar bisa memiliki seorang dogat bintang 6. Di tengah-tengah perbincangan mereka pada akhirnya kelompok Xiaoyan sampai di sebuah kota. Adegan yang berada di hadapan Xiaoyan ini benar-benar lebih mengejutkan Xiaoyan. Pada saat ini di bawah mereka sebuah kota yang dibangun di atas gunung muncul mengelilingi ngarai. Ada banyak manusia yang pada saat ini terlihat dari atas langit. Kota ini tampak hidup dan Chang Sui juga pada saat ini sedikit terkejut. Chang Sui pun berkata bahwa mereka pada akhirnya tiba. Ini adalah kota Chuan Yun dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa kota ini telah kembali berkembang. Setelah memasuki area ini terlihat jelas bahwa origin Qi pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Ada kegelapan di ujung ngarai dan kegelapan ini seolah-olah mampu menelan cahaya dan terlihat sangat panjang dan misterius. Chang Sui juga pada saat ini kembali berkata bahwa masih ada waktu sebelum pembukaan. Oleh karena itu mereka bisa peristri jahat terlebih dahulu di kota Chuan Yun. Terlebih lagi pada saat ini Chang Sui juga merasakan sedikit adanya keanehan. Menanggapi hal tersebut Su Zizai juga mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Chang Sui memang benar. Kota Chuan Yun tidak pernah semarak ini. Ia benar-benar ingin tahu mengapa ada begitu banyak orang yang tiba-tiba datang. Sepertinya ada juga banyak orang luar kali ini dan ini benar-benar sangat di luar dugaan. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada mereka sebaiknya mereka pada saat ini pergi ke kota terlebih dahulu. Terima kasih.